Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel kami yaitu channel game ID kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial ya cara untuk memperbaiki semisal ada permasalahan di menu apps yang mgbird kami jual ini ya jadi seperti ini ya setelah anda berbicara dengan admin ya pasti nanti admin akan mengarahkan ke sebuah link ya mengarahkan ke sebuah link untuk mengkliknya ya sebuah youtube intinya si youtube ya jadi nanti akan diarahkan ke youtube untuk melihat tutorialnya ya bagaimana cara untuk memperbaiki shortcut yang ada di menu apps di OPL tersebut oke kita pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah laptop ya menyiapkan sebuah laptop dan menyiapkan sebuah flash disk game PS2 oke game PS2 ya flash disk game PS2 ingat ya flash disk game PS2 bukan flash disk yang biasa ya kalau flash disk yang biasa nanti ditancapkan di console PS2 nggak akan bisa ya nggak akan bisa oke kita lanjutkan aja ya setelah kita lanjutkan setelah itu anda download ya setelah menyiapkan laptop dan flash disk setelah itu anda download ya download sebuah file config ya seperti ini ya config file config apps cfg linknya sudah saya siapkan di deskripsi video ini oke kita download dulu ya klik ya yang ada di sebelah sini kita download klik aja nanti akan terdownload nanti akan terdownload seperti ini ya saya klik dulu ya nah dimana kita taruh saja di sebuah folder dokumen aja ya setelah folder dokumen kita pilih save ya yang ada di bawah ini ada tulisan save kita dipilih save nanti akan terdownload ya setelah itu kita cek ya masuk ke file ini file manager nah masuk ke dokumen ini ya dokumen ini masuk ke dokumen setelah itu kita lihat ya nah ada config apps cfg berarti sudah terdownload ya file nya setelah setelah terdownload kita copy ya kita copy atau salin atau menggunakan ctrl c ya dokmenyalin nah setelah tersalin sudah ditekan ctrl c kita masuk ke drift flashdisk game ps2 tersebut ya kita masuk ke drift game ps2 nah setelah sudah masuk kita buat sebuah folder yang namanya perbaikan ya kita buat sebuah folder buat folder ya namanya perbaikan setelah dibuat namanya perbaikan setelah itu kita masuk ke folder tersebut ini dia sudah ada ya saya sudah buat sendiri oke perbaikan setelah itu dipaste disini ya dipaste paste ctrl f untuk masternya ctrl plus f ya nanti akan keluar sebuah file config app.sfg yang kita salin tadi nah setelah itu ya setelah tersalin sudah di copy ke sini ke folder perbaikan kita edit ya jangan lupa di edit dikeluarkan ya setelah dikeluarkan setelah itu kita masuk ke bagian konsol PS2 nya kita nyalakan konsol PS2 nya saya ubah dulu ke konsol PS2 oke kita nyalakan oke ini dia ini sudah masuk ke OPL nya PS2 nya setelah itu menuju ke apps lalu kita pilih ulaunch sebelum ke ulaunch sebelum kita masuk ke ulaunch jangan lupa yang tadi flashdisk game PS2 yang ada file perbaikan atau sudah ada folder perbaikan dan file config apps yang sudah disalin dari PC tadi atau laptop tadi kita tancapkan ke konsol PS2 milik kita oke setelah sudah ditancapkan ke konsol PS2 milik kita kita masuk ke ulaunch nah setelah itu ke file browser file browser ya x x lagi o o ya file browser o setelah itu masuk ke drift mask ke folder mask ini folder mask ya kemas setelah itu kita cari folder perbaikan ya ini dia folder perbaikan nah kita x ya jangan lupa kita x x x nanti ada sebuah titik hitam lalu kita r1 nah kita copy ya copy atau terserah copy aja ya copy oh ya setelah itu pilih copy pencet o ya maksudnya pilih pencetan ini o ya setelah itu kita kembali lagi kembali lagi ya kembali lagi nah di bagian tampilan ini kita masuk ke mc1 yang ada mcbootnya oke kita masuk ke bagian opl nah setelah di bagian opl ini kita pencet lagi R1 kita lakukan paste o lagi nah oke sudah ya jangan lupa merah-merahnya di sini ya pada saat kita R1 lalu paste nah memarnya disini bukan di bawahnya ya oke setelah sudah selesai mempaste kita keluar kita kita coba ke app s masuk ke opl lf dan nanti kita coba ya di menu app s nya apakah sudah benar atau belum ya oke kita masuk ke menu app s kita coba mc1 ya kita coba di 09 db kalau versi 0.8 ini emang benar gak bisa dibuka ya karena dari kami itu sudah kami buang ya opel versi 0.8 ini menurut kami itu gak rekomendasi untuk digunakan jadi kami kasihkan sebuah 0.9 db sama versi 1.2 yang terbaru dan satu lagi nya HD loader HD loader ini untuk membuka harddisk internal kalau Anda mempunyai harddisk internal di dalam PS nya oke ya kita coba ya X ya nah ini sudah benar ya dan kita coba ini ya 0.9 nya kita ganti opel 0.9 ya opel ini 0.9 ini mempunyai fungsi bisa membaca game PS1 tempat PS1 ada disini kalau ada file game PS1 nya nanti akan keluar ya seperti ini kita menung app PS lagi kenapa ini gak bisa di klik ya karena di MC put yang ini itu enggak enggak ada ininya enggak ada fitur cheat deficit nya oke sudah benar ya ini ini sudah bisa ya simple media system juga sudah bisa nah seperti itu ya oke ya terima kasih banyak ya sudah menonton ini sudah menonton sebuah apa ya video perbaikannya ya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh